Tidak mau menyambung silaturrahim bukan karena apa-apa, pasti hanya satu sebabnya, hawa nafsu. Sealim apapun anda, sepinter apapun anda tentang agama, satu titik hawa nafsu akan menghancurkan daripada lautan ilmu yang anda miliki ketika tidak mampu melawan daripada hawa nafsunya. Oleh karena saya tegaskan, bagi kita yang memiliki satu permusuhan selesaikan, yang memiliki kesalahpahaman selesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Saya sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu terjadi kesalahpahaman diantara kita. Ada diantara kita yang memiliki sedikit permasalahan. Sehingga ketika ada seorang ulama mencaci seorang ulama berkata kurang baik, mencaci para habaib. Dan merendahkan dengan nilai-nilai perkataan yang rendah, disitu ada diantara kita mungkin yang tidak kuat menahan daripada amarah. Betul atau tidak? Sehingga sesuatu yang buruk akhirnya dibalas dengan keburukan. Ini tidak benar. Betul? Ini tidak benar. Seharusnya kita menyikapi dengan dewasa. Kita harus tahu posisi kita sebagai siapa dan kita duduk di mana, kita harus mempertimbangkan dengan matang bahwa jalsatul iznin tidak pernah mengajarkan keburukan. Tidak pernah mengajarkan siapapun yang mencaci orang-orang yang ada di jalsatul iznin, kemudian balik mencaci mereka. Tidak pernah kita mengajarkan yang demikian. Kita baik, kita balas dengan kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW telah menyontohkan kepada kita semuanya. Kalau berbicara masalah siapa yang paling sakit, pasti orang-orang yang pernah belajar di sana menjadi murid-murid mereka. Mereka lah yang paling sakit. Tapi mengapa mereka tidak berkomentar dengan komentar yang tidak baik? Karena mereka tahu siapa guru yang diikuti mereka. Gurunya adalah orang-orang yang ketika dicaci tidak pernah membalas dengan sebuah cacian para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka saya minta kepada siapapun yang memiliki rasa tidak baik dalam hatinya, selesaikan permasalahan itu. Jangan kotori hati-hati kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maafkan, maafkan yang terjadi pada orang lain ketika itu terjadi pada ulama apalagi. Maka, jangan sampai kita mengotori ilisan-ilisan kita dengan mehujat mereka. Kita tadahkan, pernah enggak kita menadahkan tangan kita kepada Allah? Menangiskan air mata untuk agar supaya mereka diberi hidayah oleh Allah. Mereka umat Nabi Muhammad. Selamat menikmati.